Wa masalahi ala Muhammad wa alim Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, majulah IJAPI TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita kembali pada jalanan menuju tawqid afal, tawqid sifat, dan tawqid zat yang menurut alamah toba-tobai yang paling baik adalah melalui ma'rifatun nafas atau pengenalan diri. Lujuk kepada riwayat dari dua mashab, ahlu sunnah dan ahlul baik, assalamualaikum. Man arofah nafsah fakot arofah robah, aw man arofah nafsah arofah robah. Karena Imam Muhammad al-Bakir salamul alaih, dalam wasiatnya kepada Jabir al-Ju'fi, salah seorang sahabat beliau, telah bersabda, lah ma'rifataka ma'rifatika bin nafsik. Ma'rifat seperti ma'rifatmu kepada dirimu sendiri. Jadi memulai perjalanan yang terbaik, perjalanan yang terbaik adalah melalui pengenalan diri. Dan kembali kepada potongan riwayat dari Imam Ja'far asyadik salamul alaih, yang disampaikan beliau kepada Unwan al-Basri, bahwa ada tiga hakikat ubudiah ketika Unwan al-Basri bertanya kepada beliau, yaitu hakikat ubudiah, karena dalam riwayat sebelumnya, pada hadis yang sama, beliau memerintahkan kepada Unwan al-Basri untuk mencari hakikat ubudiah dalam diri kita semua, dalam diri Unwan al-Basri tentunya kita semua. Jadi hakikat ubudiah ini merupakan hal yang salah satu hal yang terpenting, salah satu hal yang sangat penting untuk dikenali dalam diri kita, atau bagian penting dari ma'rifatun nafs. Dan ini sudah kita jelaskan terdiri dari tiga. Pertama adalah Jadi seorang hamba itu tidak melihat dalam dirinya itu dari apa yang dikaruniakan Allah, pemilikan. Karena sesungguhnya hamba itu tidak memiliki, tidak ada baginya pemilikan. Dan ia memiliki, dan ia melihat harta adalah sebagai harta Allah. Dan ia akan meletakkannya sebagaimana Allah memerintahkan itu untuk diletakkan. Ini yang pertama. Nah sebelum kita yang kedua, yang ketiga, kita melihat penjelasan yang pertama ini dari Imam Jafarat Sadiq pada riwayat yang sama. Maka ketika seorang hamba tidak melihat bagi dirinya dari apa yang dikaruniakan Allah Ta'ala itu adanya pemilikan, mudah baginya untuk infak dalam apa-apa yang diperintahkan Allah untuk menginfakkan di dalamnya. Ini penjelasan tentang yang pertama ya, sebelum kita masuk ke yang kedua, yang ketiga. Nah seingin mengutip riwayat dari Uyun Akbar Arito, hadis ke-30, strep 27. Muhammad bin Jafar bin Mansur, semoga Allah meritoinnya. Meriwayatkan bahwa Hussein bin Muhammad bin Amir telah meriwayatkan dari Mu'ala bin Muhammad bin Basri, dari Hassan bin Al-Wasyak, bahwa ia mendengar Abu Hassan Arito, salamullah alaih, mengatakan, wala sami itu, Abu Hassan alaih, salamullah alaih. Abu Hassan, Imam Ridho, salamullah alaih, yakul berkata, as-sahiyu, orang yang termawan, koribu minallah, dekat dengan Allah, koribu minal jannah, dekat dengan surga, koribu minal jannah, dekat dengan manusia. Jadi termawan itu sudah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dia juga dekat dengan manusia. Jadi akan bahagia dunia akhirat, hubungannya dengan sesama manusia juga akan jadi indah. Wal-bahil, lawan dari as-sahiyu adalah wal-bahil, al-bahil, orang yang kikir, Ba'idum minallah, jauh dari Allah, Ba'idum minal jannah, jauh dari surga, Ba'idum minannas, jauh dari manusia. Jadi bakal sengsara di dunia dan di akhirat. Di sini ini kesalahan cetak kayaknya, dan jauh dari nerakannya ini tidak ada. Bagaimana orang bisa menjadi sahih, bisa menjadi termawan, salah satunya karena ia sudah mencapai salah satu hakikat ubudiah. Karena ia tidak melihat lagi karunia Allah yang diberikan kepadanya itu sebagai pemiliknya. Tapi itu adalah harta Allah yang dititipkan Allah, yang Allah akan perintahkan. Allah perintahkan, Allah perintahkan, akan perintahkan, sedang perintahkan, dan sudah perintahkan. Itu harus diberikan kepada siapa, harus dibelanjakan untuk apa. Dan ketika orang mencapai hakikat ubudiah yang pertama tadi, dan ia mengadopsi atau menjadi bersifat sahih atau dermawan, maka ini menjadi salah satu kunci bahagia dunia dan akhirat. Nah, dari jalur periwet yang sama ya, wasami itu huyakul, dan aku mendengar Imam Ridho Salamullah Aleyh juga bersabda, asahok, kalau asahiyu adalah orang yang dermawan, ya, kalau asahok itu kedermawanan. Syajaratun filjana, pohon di surga. Jadi orang yang bersifat dermawan itu sebetulnya bagian dari pohon di surga. Karena kedermawanan itu sendiri adalah pohon di surga. Siapapun yang berpegang pada salah satu dahannya, nisaya ia akan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, bala ilaha ilallah, walau abar, bala khawla, walakwata ilah billahil aliyyil alam. Bahkan kedermawanan ini sekiranya dimiliki orang yang tidak beriman kepada Allah pun ya, atau yang secara formalnya mungkin masih ingkar kepada Allah, tetap akan bermanfaat pada dirinya. Ya, tetap memiliki kemanfaatan. Saya ingin sedikit mengulang kisah yang pernah kita kisahkan ya, di malam-malam yang kita sudah makin dekat di bulan Dhul Hijjah. Dekat dengan Ya'umul Mahabbah ya, saat Bu Dhul Hijjah dekat di bulan keagungan Nabi dan keluarganya. Salamullah alaihim, yaitu bulan Dhul Hijjah ya. Yang mulia. Kisah makanan di rumah Amirul Muminin, Salamullah alaihim, dan Syaitah Sahra, Salamullah alaiha, yang bisa dibaca di tafsir nurur Quran, alamah kamal faka'imani. Diwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa suatu malam setelah mendirikan sholat isya' di masjid Rasulullah, seorang laki-laki bangkit dengan menyatakan bahwa ia adalah seorang musafir yang membutuhkan makanan. Nabi SAW bertanya, siapa yang dapat memenuhi permintaannya malam ini akan memperoleh balasan berupa surda? Amirul Muminin, Ali Karumallahu Wajjah bangkit dan menggenggam tangan laki-laki itu. Ali membawanya ke rumah Fatimah, Salamullah alaihim, dengan menyatakan, Wahai Putri Rasulullah, adakah makanan untuk tamu kita? Sayyidah Fatimah, Salamullah alaihim, berkata, Wahai suamiku, ada sedikit makanan di rumah, sementara Hasan dan Husin menderita lapar dan engkau sedang berpuasa. Makanan yang tersedia untuk satu orang saja. Ali Karumallahu Wajjah menjawab, tolong siapkan makanan itu untuk tamu kita. Fatimah, Salamullah alaihim, menyiapkan makanan itu sambil berpikir, bahwa jika ia ikut makan bersama tamu itu, maka tamu itu pun tidak bisa makan kenyang. Tapi jika ia tidak ikut makan, maka tamu itu mungkin merasa malu. Karenanya ia berpura-pura bahwa ia sedang menyalakan lampu dan membuat penyalaan lebih lama. Hingga si tamu dapat menikmati makanan itu. Jika Fatimah, Salamullah alaihim, membawakan lampu, ia perhatikan bahwa makanan itu tidak disentuh. Ali Karumallahu Wajjah bertanya, mengapa engkau tidak makan? Si tamu menjawab, aku sudah kenyang. Kemudian, Amirul Mu'minin Karumallahu Wajjah, Fatimah, Salamullah alaihim, anak-anak mereka dan tetangga ikut makan, tetapi makanan tetap masih ada. Ali Karumallahu Wajjah pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam esok harinya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang memberi makan untuk tamu itu, Ali menjawab bahwa itu sudah dilakukan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada Ali tentang tamu, makanan dan lampu itu. Amirul Mu'minin Karumallahu Wajjah bertanya, siapa yang memberitahukanmu cerita itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jibril datang kepadaku dan memberitahuku dengan membawa turun ayat, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat miskin. Quran Surat Al-Hasr, ayat 9, dikutip dari tafsir nurul Quran, alamah Kamal Fakih Imani, Jirid 18, Salaman 83-84. Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat miskin. Ini adalah mengenai sifat pertama dari hakikat Ubudiyah. Ayatullah Muhammad Bakir Tahriri menjelaskan juga di sini mengenai sifat itu. Menarik juga bahwa dia mengutip sebuah riwayat dari Al-Amudi, Bururul Hikam, hadis ke-986, Al-Itharu A'lal Magarim. Al-Ithar, mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri, Al-A'lal Magarim adalah Al-Makarim atau akhlakul karimah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Dan kita bisa melihat Al-Ithar yang dilakukan oleh Imam Ali, salamul alaih, dan keluarganya ini, dan Syaita Zahra, salamul alaih, dan keluarganya ini, merupakan Al-Ithar yang paling tinggi. Jadi sudah Al-Ithar itu paling tinggi, tapi Al-Ithar yang dilakukan oleh Imam Ali, salamul alaih, dan keluarganya ini, adalah contoh Al-Ithar yang paling indah dan paling tinggi. Tidak sulit untuk menggambarkan keindahan dan ketinggiannya. Kemudian, beliau juga mengutip, sama dari Hururul Hidam, hadis ke-1705, saya akan bacakan, Al-Ithar, asanul ihsan wa'lamarot dibili iman. Al-Ithar atau mengutamakan orang lain atas diri kita sendiri atau mengorbankan diri untuk pertinggian orang lain, itu adalah asanul ihsan, sebaik-baik perbuatan baik atau ihsan. Wa'a'lah marotipil iman dan derajat iman yang paling tinggi. Subhanallah, walhamdulillah, wala'ilaha illallah, wahuwa'allahu wa'adbar. Wala'uwa'lkhalla, wala'uwa'uwa'labila'il alil azim, alhamdulillah, rupiah alamin, Allahumma's salih ala muhammad, wa'ali muhammad. Nah, itu adalah beberapa penjelasannya bahwa di puncak dari karakter yang disebut Imam Syafara Sotik Salam oleh Al-Basri sebagai karakter satu dari tiga hakikat Ubudiah. Fa'idha'lam yarol abdulinafsi fima khawalahullahu ta'ala milkan hana ala'il infak fima amarahullahu ta'ala An Yunfi Kofi ini, tadi tidak lain adalah Ithara. Yang paling harus dikejar adalah memahami karakter ini, mencoba mengamalkan sedikit demi sedikit, mungkin dengan sodakoh tiap hari minimum dengan tersenyum, mencoba tersenyum ke orang lain, atau seteguh air, atau secuil kurma. Tapi bersedekahlah tiap hari. Tidak boleh ada hari yang kita terlewat sedekah. Kalau bisa ya, saya juga belum bisa ya, jadi mohon didoakan dan mari kita saling-saling sama-sama mendoakan agar kita bisa melakukannya. Sehingga muncullah ketermawanan. Pelan-pelan hilanglah kebahilan. Kebahilan itu tanda bahwa hati kita masih merasa kuat pemilikannya kepada yang dititipkan Allah pada kita berupa harta ini. Atau hati kita masih menggantungkan diri, menyandarkan diri kepada harta. Memang harta itu perlu, tapi sandaran itu hanya pada Allah. Alangkah indahnya pelan-pelan, paling tidak kita melihat di langit sana ada figur-figur, maksudnya di langit kemanusiaan itu ada figur-figur seperti Tanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali Sallamu'lau'alaih, Saita Sahrau Sallamu'lau'alaiha, Imam Hasan dan Imam Hussein Sallamu'lau'alaihimah dan keturunan yang suci yang menjadi contoh-contoh agung dari ketermawanan dan isar. Pengorbanan diri kepada yang lain. Juga para sahabat mereka dari kalangan para Nabi, para Ambiya, para Solehin, dan para Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dina Muhammadin wali ta'irin. Kemudahan seluruh pahala kajian malam Jumat ini memberikan pahalanya kepada kasih hati kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. khusus terkhusus adalah Imam Zaman, Ajarlal faroo'l syarif, ulang leluhur Nabi yang suci, juga para Nabi, para Rasul, Salamu'lau'lau'lau'lau'lim, para Suhadat, para Sidikin, para Solehin, Salamu'lau'lau'lau'lim, Para wali Allah Juga para ulama Al-Mukhlasin, Al-Mukhribin, Bimuhammadin Wali Tokirin Terkhusus adalah guru-guru Yang kita cintai Sayyid Muhammad Hussein Toba-toba'i, penulis kitab Risalah Al-Walaya Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humeni, yang sangat sering kita Kutip bukunya Di sini Sayyid Muhammad Hussein Hussein Et-Tihrani Ayatullah Jawa Di Amuli Ayatullah Panahyon Ayatullah Muhammad Takimis Bayasdi, Ayatullah Muhammad Bakir Tahriri Juga guru-guru kita yang lain semuanya Terkhusus pada Allah Yarham, Usha Jalal, serta Bunda Eskartini, mudah-mudahan Allah senantiasya luaskan kuburnya Juga Sayyid Hussain Al-Apsi Sayyid Ayib As-Sekab, Sayyid Sekab Al-Juhri Dan seluruh guru-guru kita yang lain Juga mari kita kirimkan pahala majlis ini Pada kedua orang tua kita Mari kita sebut nama mereka masing-masing Mudah-mudahan melalui majlis ini Allah ampuni dosa-dosa mereka Allah luaskan ampunannya padanya Dan meluaskan kasih sayangnya pada mereka Juga pada handai tolan kita Mudah-mudahan pula yang memiliki hajat digabulkan hajatnya Yang memiliki persoalan Dilepaskan persoalannya Yang berhutang ditunaikan hutangnya La khawla wa la quata illa billahi laliladhim Ya ra'ufu ya rahim Ya ra'ufu ya rahim Ya ra'ufu ya rahim Al-Fatiha tasbiku salawat Alhamdulillah Bersukni sohbatan Ya alhamdulillah Ini min khadih masruban Rawiyan sa'i honhanian La asma'u bata wa abada Inna ka'alakul isya'in qadir Hawahumma faka ma'amantubi muhammadin Walam aroh Farifni fil jinani wajah Allah mabalih ruha muhammadin Ani tahiyyatan kasiratan Wassalamah Subhanallah Rabbika Rabbil Isyati Amal Sifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Wama taufiki illa billah Alayhi tawakal tuwa ilayhi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh